selamat menikmati selamat menikmati di Frukuk, Purwokerto hingga ke Cilacap oke teman-teman akan ada kereta pi lagi yang akan lewat di percabangan ini JPL 215 Jalan Air Hakim gentanya sudah berbunyi nah jalur dua paling kanan ini biasanya dilewati oleh kereta api angkutan barang dan juga kereta penumpang pantura seperti Argo Bromo Angkrek, Argo Sindoro Argo Muria Argo Ceribon dan KA Erlangka dan lain-lain sedangkan yang paling kiri biasanya dilewati oleh kereta api Kamandaka dan juga kereta api Joglo Semar Kerto namun kayaknya kereta api dari arah situ tidak ada teman-teman karena jadwal KA Joglo Semar Kerto dan KA Kamandaka tidak cocok dengan jadwal saat saya datang ke sini namun setidaknya saya bisa memberitahu kepada teman-teman bahwa dahulu disini ada stasiun nonaktif juga di sebelah situ dahulu disitu ada stasiun nonaktif yang tujuannya adalah stasiun pengatur sinyal percabangan ini dan juga percabangan Tegal jadi teman-teman bisa tahu bahwa di kota Tegal itu ada percabangan di KM 149 plus 900 dan juga ada stasiun nonaktif dahulu di sebelah sini kalau tidak salah namun sekarang stasiunnya sudah nonaktif bahkan tidak bersisa lagi lurus ke situ ke arah Brebes itu ada batasan antara Daop 3 Cirebon dan Daop 4 Semarang sedangkan yang ke arah Slawi itu ke arah stasiun nonaktif juga ada stasiun Banjaran sekitar 8 km itu pemisah antara Daop 4 dan Daop 5 jadi percabangan ini sekaligus memisahkan sekaligus antara Daop 3 Daop 4 dan Daop 5 serta jalur utama Pantura dan jalur Cabang lintas Tegal Selawi dahulu sih jalur ini diperuntukkan untuk kereta api Pertamina dari Maos ke Tegal jadi dari sini ke stasiun Tegal itu jalurnya triple track teman-teman jalurnya tiga seperti ini nah jalurnya tiga seperti ini dua yang sebelah kiri merupakan jalur Pantura jalur double track yang paling kanan itu merupakan jalur dari Tegal sampai ke Selawi jadi seperti inilah tampak percabangannya oke kita akan tunggu kereta api yang lewat di percabangan ini menurut perkiraan saya sih ada kereta api yang lewat di jalur Pantura ini namun kalau kereta api dari arah Selawi atau dari Tegal ke Selawi kayaknya sih tidak ada kalau dari jadwal kita akan tunggu kereta apinya teman-teman sambil menunggu kereta api yang lewat saya berpindah sisi agar teman-teman bisa lihat percabangan Cirebon dari sisi lain KM 1 plus 8 lintas Tegal Rupuk dan disitulah JPL 215 JPL yang menutup tiga jalur kereta api sekaligus dengan dua arah berbeda ke arah Brebes dan juga ke arah Selawi JPL 215 Jalan Air Hakim Kota Tegal sudah menutup teman-teman teman-teman ternyata ada kereta api dari arah Selawi KUJR JPL 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati